Sebenarnya tempat pirsa, hakim juga tidak menggaburkan tuntutan hukuman oleh Jaksa Kejati Jambi untuk terdakwa Dadak Suryato. Selaku terdakwa kasus korupsi uang negara dalam publia surat hutang medium termnot. Dadak Suryato tentunya sedikit bernapas lega karena terdakwa kasus korupsi ini difonis lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejati Jambi. Di badan hakim memfonis terdakwa tersebut dengan hukuman 9 tahun penjara, sedangkan Jaksa menuntut 14 tahun penjara. Keputusan ponis diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim, yang juga selaku Ketua Pengadilan Negeri Jambi Ronald Salnovri di ruang sidang pengadilan tipikor Jambi. Rinsor sebagai kuasa hukum terdakwa ini diakhiri persidangan menyatakan ke hakim pihaknya akan berpikir-pikir untuk banding atau menerima keputusan. Dadak Suryato adalah salah satu pejabat PT. MNC Sekuritas yang terlibat perkara korupsi uang negara dalam jual beli surat hutang medium termnot atau MTN pada PT. SNP. Sebagai badan penilaian Jaksa, Dadak Suryato berperan sebagai perantara untuk pihak bank jahber investasi dengan membeli surat MTN. Di tengah perjalanan, sebagian uang pembelian dinikmati pribadi hingga negara mengalami kerugian ratusan miliar rupiah.